Ruben Onsu memutuskan untuk melanjutkan proses hukum terkait laporannya terhadap pemilik akun Youtube Hikmah Kehidupan yang menyebarkan fitnah dirinya menggunakan pesugihan demi melancarkan bisnis kulinernya meski begitu ia mengaku di hati terdalamnya sudah memaafkan orang yang telah menghancurkan image usahanya tersebut ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar menjadi pelajaran tidak ada yang bermain-main dengan media sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!